Ivan Gunawan membongkar tujuan Bunda Korla mudik ke Indonesia. Selain melakukan jumpa fans, disebutkan Bunda Korla akan melakukan satu keperluan mendesak yakni tindakan operasi. Perancang busana itu mengatakan Bunda Korla melakukan operasi lasik mata di Indonesia. Operasi itu dilakukan melantaran tuntutan dari pekerjaannya. Dia yang agrab di Sapa Igun itu juga menjelaskan rangkaian jadwal jumpa fans yang dihadiri Bunda Korla sebelum melakukan operasi lasik, diantaranya seperti mid and grade di kota Jakarta, Surabaya, dan Medan. Selesai serangkaian jumpa fans tersebut, barulah Bunda Korla melakukan operasi lasik mata. Ivan Gunawan menyebut Bunda Korla juga pernah melakukan operasi hidung dan kelopak mata. Operasi tersebut dilakukan lantaran Bunda Korla tidak percaya diri dengan lubang hidung yang dianggap berbeda. Igun pun mengatakan Bunda Korla singgah ke Turki guna melakukan operasi hidung sebelum tiba di Jakarta. Pria dengan nama lengkap Ivan Gunawan Putra itu menjelaskan alasan sebenarnya Bunda Korla pulang kampung ke Indonesia. Igun mengatakan operasi lasik itu diputuhkan karena berkaitan dengan kesehatan mata Bunda Korla. Sebelumnya Bunda Korla membenarkan bahwa dirinya menjalani operasi hidung dan kelopak mata. Hal itu diungkapkannya sendiri oleh Bunda Korla dalam Instagramnya pada Jumat 13 Januari silam. Dalam unggahan tersebut terlihat Bunda Korla berfoto dengan dokter spesialis operasi plastik di salah satu klinik Turki. Di hari yang sama, unggahan Bunda Korla itu juga diposting kembali oleh dokter yang menanganinya. Dalam unggahan tersebut, sang dokter berharap Bunda Korla dapat menikmati momen dengan hidung barunya. Di sisi lain, Bunda Korla mendapat ancaman dari Nikita Mirzani dan serangan dari Farhad Abbas. Namun di tengah serangan tersebut, justru penyanyi Agnes Monika memberikan dukungan kepada Bunda Korla. Hal itu diketahui dari unggahan terbaru wanita yang dijuluki Ratu Jereng di media sosial. Bunda Korla membagikan pesan dari Agnes Mo yang dikirim melalui DM Instagram. Yang mengaku senang bahkan menjadi sulit tidur setelah mendapat pesan panjang yang dituliskan sang penyanyi internasional itu. Dalam pesan tersebut, Agnes memberikan banyak masukan dan dukungan untuk Bunda Korla. Yang meminta sang Ratu Jereng agar fokus berkarya dan tidak terpancing dengan orang-orang yang tidak suka dengannya. Selain itu, Agnes Mo menegaskan bahwa Bunda Korla untuk menghindari segala macam drama yang dibuat orang toksik. Penyanyi 36 tahun itu juga memintanya tak memperdulikan hal negatif dan jangan sampai terpancing emosi. Menurutnya, Bunda Korla harus fokus pada orang-orang yang mencintainya dibanding Meladeni sosok-sosok yang berusaha mengusik ketenangannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.